Kung Fu Muslim adalah warisan penting Islam di Cina. Sepanjang sejarahnya, bela diri ini dikembangkan oleh para master Muslim, yang berlatih untuk mencapai kesempurnaan fisik dan spiritual, menanamkan keunikan budaya Cina dengan Islam. Kami berusaha menjelajahi seni dan warisan Kung Fu Muslim di Tiongkok. Ini yang kami temukan. Media Barat selalu dipenuhi dengan gambar dan foto Bruce Lee, Jackie Chan dan Jet Li. Kita belum pernah mendengar adanya hubungan antara seni bela diri ini dan Islam. Namun, faktanya ada, potret Lee Sheng Jun berlatih seni bela diri tradisional Hui di depan masjid di Sabu, Cina Delhi. Warisan Muslim Cina adalah warisan Kung Fu Muslim. Para master Muslim telah berlatih terus-menerus dan dengan susah payah, melakukan perjalanan tanpa akhir menuju kesempurnaan fisik dan spiritual, bersiap dengan melayani inspirasi seumur hidup bagi komunitas Muslim mereka dan Cina. Perdagangan yang menjadi penghubung awal antara Muslim Arab dan Tiongkok telah berperan penting dalam penyebaran Islam di Timur Jauh serta memperkuat identitas Muslim Tiongkok. Tercatat Islam telah dengan baik membaur di kalangan etnis Hui yang menjadi minoritas Muslim terbesar di Cina. Kurang lebih 19 tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad hubungan antara Cina dan Arab sudah terjalin, Halifah ketiga, Utsman, Ra, merupakan tokoh yang menginisiasi upaya nyata pertama untuk menyebarkan Islam di Cina, disusul dengan perdagangan yang juga berkontribusi pada penyebaran agama ini, keturunan dari Muslim Hui, hasil penyatuan budaya Cina dan tradisi Islam telah membentuk keunikan baru yang hingga hari ini masih dapat dilihat di berbagai bagian negara. Seni bela diri ini tidak hanya digabungkan dengan aspek praktis pertahanan untuk misi perdagangan pelayaran yang panjang, tetapi juga merupakan alat spiritual dari banyak master Muslim. Kebutuhan akan pengendalian diri dan kesabaran tercermin dalam seni bela diri dan ajaran tradisional Islam, master-master Muslim berhasil menyelarasakan bentuk internal dan eksternal Kung Fu. Mereka juga berhasil tetap dekat dengan keyakinan asli mereka, menerapkan, istihad, yang luar biasa dalam menghasilkan seni bela diri yang efektif dan asli berdasarkan agama mereka, konsep pengendalian diri Islam juga digunakan oleh para master Kung Fu Muslim di ranah fisik. Dengan para praktisi yang menekankan pada aspek spiritual dan fisik dari pelatihan. Seni bela diri Muslim pribumi sering dilambangkan dengan nama Islam, Arab, yang khas dan keefektifan teknisnya memuncak dalam lingkaran Kung Fu di Tiongkok. Berbagai bentuk seni seperti silat dan wusu telah disempurnakan oleh umat Islam dalam beberapa ratus tahun terakhir, dengan banyak seni bela diri asli diciptakan atau diadaptasi oleh umat Islam juga, seperti sakuan dan pigukuan. Perkembangan asli ini adalah alat yang sering dibuat oleh pejabat militer atau untuk melindungi umat Islam di Cina, yang diwariskan secara rahasia dari generasi ke generasi di seluruh komunitas muslim. Dalam sejarah silat dan Islam, ada banyak nama yang perlu diperhitungkan. Terutama master seperti Wang Ziping, 1881-1973, Chang Tung Sheng, 1908-1986, berlatih dalam disiplin, sambil mempertahankan iman mereka menggunakannya sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Islam. Master Wang Ziping, 1881-1973, adalah seorang muslim praktisi seni bela diri Tiongkok pengobatan tradisional Cina. Dia menjabat sebagai pemimpin divisi kungfus haulin dari Institut Seni Bela Diri pada tahun 1928, juga wakil ketua asosiasi wusu Cina. Master Wang Ziping, yang diakui sebagai master wusu juga merupakan orang terpelajar dalam kaitannya dengan Islam. Dia dikenal mengangkat batu-batu berat sambil membaca Al-Quran. Sebuah kisah terkenal menceritakan penentangannya terhadap pasukan Jerman yang mencoba merebut pintu masjid Kinzhou, yang bertuliskan sejarah umat Islam di Tiongkok. Tuan Wang tidak akan membiarkan pintu-pintu di bawah, menantang tentara untuk kompetisi angkat berat kemudian menang. Seorang master dari berbagai disiplin ilmu lainnya, Wang Ziping adalah inspirasi bagi orang-orang, muslim dan non-muslim. Keahliannya dalam seni Bela Diri memungkinkan dia untuk meraih kemenangan atas berbagai lawan asing, yang menyebabkan pengikutnya mengikuti menyebarkan Islam di antara orang-orang Cina. Sebuah kisah terkenal menceritakan penentangannya terhadap pasukan Jerman yang mencoba merebut pintu masjid Kinzhou, yang bertuliskan sejarah umat Islam di Tiongkok. Changtung Sheng, 1908-1986, adalah seorang seniman Bela Diri Hui. Dia adalah salah satu praktisi master gulat Tiongkok yang paling terkenal, juga dikenal sebagai Shui Jiao. Chang adalah seorang muslim yang saleh dan taat. Julukan Flying Butterfly diberikan kepadanya di awal karirnya karena kemampuannya melingkari menjerat lawan-lawannya. Guru Grandmaster Che Haang adalah Chang Fang Yan yang terkenal, seorang ahli dalam pauting Shui Jiao, tercepat atau terkuat dari tiga cabang utama seni. Dalam salah satu pertandingannya yang paling terkenal, Chang menantang juara gulat Mongolia, Hukli, yang tingginya tujuh kaki beratnya mendekati 400 pound. Chang menang, membanting Hukli berulang kali, meski ada perbedaan ukuran. Pada kenyataannya, seni Bela Diri Tradisi Islam memiliki ikatan dan sejarah yang unik di mana keduanya mengandung sarana untuk mencapai tujuan yang lebih besar, melekatkan keunikan budaya Tiongkok, dengan kemutlakan Islam. Gadis sekolah muslim berlatih seni Bela Diri Cina.